Halo semuanya kembali lagi bersama gua CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini untuk video kali ini gue mau bahas dengan salah satu anime terbaik di musim ini nih yang sudah tamat dan berjudul bocci the rock ratinya bos hahaha deh pantatin Censoumen hahaha kainnya dipantatin banyak kali yang dipantatin sekarang Oke untuk bocci the rock ini sudah sukses banget ya gila Cloverworks ini kayaknya adaptasinya sukses semua kalau gue pikir-pikir ya kan kecuali promeset Neverland hahaha oke di sini ya udah tahu ya bocci itu anime seperti apa dan dibahas banget di musim ini tentang betapa bagusnya anime bocci the rock Nah pertanyaan adalah kapan season 2 atau kelanjutan dari anime bocci the rock menurut gue sih setahun dua tahun lagi jadi ya anggaplah satu setengah tahun lagi kemungkinan bakal rilis ya kan mengingat Cloverworks ini sukses besar dengan anime-animenya ya kan mereka ngehandle Marin Kitagawa berhasil hanya mereka handle berhasil bocci mereka berhasil kayaknya kita susah ya kan bahkan egg wonder priority juga bagus yang gagal cuman satu promeset Neverland hahaha padahal satu-satunya bagus jangan sesenduhannya kayak kebakaran burit ya promeset Neverland itu jadi untuk kelanjutan bocci the rock ini sebetulnya hanya tinggal menunggu waktu saja karena bocci the rock salah satu anime paling sukses di tahun ini enggak cuman di musim ini di tahun ini kemungkinan besar mendapatkan sembuhnya sangatlah tinggi lalu prediksi dari seorang si arwa itu gimana sebenarnya gue ingin melihat dulu dari kasusnya Marin ya kan sebenarnya sampai sekarang tuh belum dikonfirmasi sendua eh sorry dari konfirmasi sendua tapi belum dikonfirmasi tanggal tayang mungkin kasus sama seperti bocci the rock dia satu tahun ke depan bakal dikonfirmasi sendua dan untuk tanggal tayangnya harus nunggu setengah tahun lagi dan ya gue bilang satu setengah tahun itu kemungkinan di tahun 2024 dan itu default ya kan kita fall 2024 artinya apa selisihnya dua tahun dari episode pertamanya tayang iya sebetul banget jadi gua memperkirakan anime bocci the rock akan rilis dua tahun setelah episode pertamanya tayang alias default 2000 default 2024 emang lama tapi atas dasar kualitas dan juga sibuknya studio gua berekspektasi demikian gua ber kayak berestimasi demikian gitu kan ini studio bener-bener sukses di seluruh barisan animenya coy cleverworks ini gila-gilaan nih emang studio ini sukses banget ini kayaknya kayaknya bakal jadi studio tersukses dalam beberapa tahun terakhir ini gitu kan bahkan udah mempasatin Kyoto animation hahaha oke jadi itu yang bisa gua sampaikan thanks for watching imc everyone see you next time hahaha hahaha